Hai Sobat PPI Tainan! Kita dari tim infokom PPI Tainan akan mengunjungi salah satu kampus di area Tainan. Nama kampusnya? Tianan University. Pengen tahu tentang informasi di dalam kampusnya? Tonton terus ya videonya! Tim PPI Tainan juga mengadakan sesi wawancara dengan mahasiswa dari Cianan University. Berikut video lengkapnya. Hai! Nama saya Muhammad Rizky Pauji. Dan nama gue Rizko Dimas Prasetya. Saya manajemen informasi sistem, Kak. Dan saya juga dari manajemen informasi sistem. Jadi nama kampus kita Cianan University Parmasi and Science. Dan kita berdiri pada tahun 1966 ya. Di sini ada 6 fakultas. Dan yang paling favorit itu... Parmasi. Iya, parmasi. Kalau mahasiswa banyak ya? Banyak lah. Sekitar 17 ribu kok. Ya, udah sekitar 17 ribu. Dan kalau dari negara-negara ada berapa negara? Jepang juga kemarin Jepang. Chinese ya? Cina, Hongkong juga ada. Malaysia juga ada. Sama... Korea. Sekitar 120 lebih. Oh. Kurang lebih kurang. Iya. Kita ke program S1. 120 orang itu ada yang... Master juga ada. Tapi beda. Fakultas. Kalau gue ya, gue berangkat ke sini lewat Dinas Pendidikan Merintah Bangka Belitung ya. Karena kemarin itu ada beasiswa untuk kuliah di sini. Jadi saya coba-coba awalnya. Kita main bola lah kalau libur kayak gitu. Olahraga. Gue kemarin berenang. Jepnas kayak gitu. Gue kemarin berenang. Oh, berenang? Oh, kita ada kelompok berenang. Jadi nanti kita bisa keliling-keliling. Sebenarnya kita bertahan itu karena di program kita yang khususnya S1 kayak kita ada program agang ya? Ada, ada. Kita kayak part-time-part-time gitu. Iya, jadi lebih part-time terus... Ya, itu sebenarnya yang menunjang kita hidup. Kita orang kalau di sana nggak punya uang atau apa. Jadi kita bertahan hidup ya cari uang sendiri. Biaya sendiri. Iya, biaya sendiri itu sebenarnya dimulai dari tahun kedua ya. Karena kita tahun pertama itu beasiswa dari pemerintah Taiwan-nya. Semester itu Rp15.000 ya? Iya, satu semester itu sekitar Rp15.000 lah kurang lebih. Murah lah ya, cuma Rp7.500.000 mungkin di Indo. Ya, itu udah semuanya. Tapi kalau misalkan, misalkan, amit-amit, ada yang nggak lulus, bukan, satu mata kuliah. Dia harus lulus-lulus. Ya, bayar sendiri. Mudah-mudahan jangan. Jangan jadi... Jangan jadi mahasiswa, body, bos. Fasilitas kampus kita. Kayak perpustakaan, library, kayak gitu. Terus ada, wah, home theater kalau masalah. Ya, kita itu punya juga. Multimedia Center kayaknya. Terus, sepak. Terus, sekolah merenang. Terus, sarana-prasarana olahraga. Ya, kayak lapang bola. Buli tangkis. Baseball. Asrama, di belakang. Asrama. Saya bayar. Jadi, satu kamar itu, satu orang Rp3.000. Jadi, di satu kamar ada tiga orang ya. Yang tiga sampai empat orang. Yang tiga sampai empat orang. Jadi, ya, satu, dua belas ribu lah ya. Satu bulanan. Sejauh ini belum, ya? Ya, tolongnya kampus didengarkan. Satu bulan itu ngabisin 10-11 ribu lah. Itu buat makan doang. Ya, kita masih ada sempat nabung-nabung. Ya, lebih dari cukup. Kadang pun ada teman-teman kita yang kirim uang ke rumah ya. Berarti itu dari magang itu udah full semua ya. Kalau saya magang di perusahaan baterai. Baterai itu apa? Baterai yang bisa diisi ulang itu di charger lain. Kita litium. Sistem kerja sehingga kita cuma empat hari. Empat hari ini. Bisa sih. Karena tidak ada yang sulit. Kesulitan itu bukan untuk ditakuti. Melainkan untuk dihadapi. Kalau menurut saya. Mau kuliah dimanapun bisa. Kalau kita ada kemampuan. Kemauan. Bukan hanya kerja keras. Tapi kerja cerdas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.